Sora mengubah aturan permainan dalam medan pertempuran Sora, alat kecerdasan buatan AI yang dapat dengan cepat merespons dari teks ke video adalah lompatan terbaru dalam perangkat lunak kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna membuat video yang sangat realistis dari perintah sederhana Sora, alat AI yang mampu menghasilkan video penuh berdurasi hingga 1 menit Anda cukup memberikan prom atau perintah dan Anda akan menerima video yang cocok dengan deskripsi tersebut Sora sebenarnya tidak hanya menghasilkan video, tetapi juga kekuatan pertempuran Dalam hal pemahaman teks, Sora memiliki dimensi yang lebih banyak dibandingkan software pembuatan video sebelumnya Misalnya, sikap latar berakang dan musiknya mencapai tingkat realisme yang sangat luar biasa Secara keseluruhan, Sora telah melampaui ekspektasi Itu adalah tujuan dasar dari Open AI, sang pemilih perangkat lunak Sora ini Jadi, dari tampilan dokumen, misalnya anjing kecil berbulu emas yang bermain di salju Butiran salju berterbangan di atas mulutnya Dan bahkan kita dapat melihat asap yang keluar dari napas anjing kecil tersebut Selain itu, di dalam cangkir kopi ada dua kapal bajak laut sedang saling mengejar Dan dari sikap, termasuk arus laut, semuanya terlihat sangat nyata Ada juga beberapa file video lain seperti pemandangan bawah laut, pemandangan udara, dan bangunan-bangunan kuno lainnya Secara dasar, semua detail dan poin yang kita bayangkan telah dijelaskan secara real Perlu diingat bahwa ini semua bukanlah kenyataan Melainkan pemandangan yang dihasilkan berdasarkan ilustrasi teks Anda Untuk saat ini, Sora tidak tersedia untuk sebagian besar netizen Sama seperti di masa lalu, OpenAI perlu berhati-hati dalam menawarkan alatnya Langkah pertama hanya melibatkan sejumlah kecil orang yang dikenal sebagai petugas tim merah Yang menguji alat tersebut pada area kritis yang sangat berbahaya atau berisiko Alat ini kemudian akan tersedia bagi sejumlah kecil seniman visual Desainer dan pembuat film untuk memahami cara kerja alat ini dengan para profesional kreatif Namun sayangnya, sebagai alat yang sangat ampuh tidak terlepas kemungkinan Akan digunakan oleh militer AS duluan Jika di masa depan, perangkat lunak pembuat video Sora Dapat mengubah dari pengeditan sebelumnya ke seni rupa dengan pemahaman dan pembelajaran yang mendalam Maka, Sora akan membawa dampak negatif bagi industri penyuntingan video Artinya, banyak orang mungkin harus beralih atau kehilangan pekerjaan Karena, dengan menggunakan sistem Sora ini Anda dapat menghasilkan video penyuntingan yang lebih indah Bahkan, mungkin dapat memulai usaha kreatif baru di tingkat yang lebih tinggi Seperti yang disebutkan di atas Sora sangat berkemungkinan membawa dampak besar dalam konteks militer Sebagai contoh seperti yang terjadi dalam perang teluk sebelumnya Militer AS dengan memanfaatkan totem agama negara Timur Tengah Kemudian membuatnya muncul di langit Membuat orang-orang percaya Tunduk dan menyembahnya Jika di masa depan dalam waktu yang tidak jauh dari sekarang ini Dalam lingkungan yang lebih rumit dan kompleks secara internasional Akan menjadikan propaganda dan persepsi sebagai alat yang sangat penting Misalnya, dalam konflik Rusia-Ukraina Atau konflik Israel-Palestina Ada yang disebut perang persepsi Dengan kata lain Hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi Tetapi, melalui text to video generator Sora Langsung disebarkan online Menjadikan itu seolah-olah Suatu kenyataan yang sedang terjadi Oleh karena itu, membedakan antara yang nyata dan palsu Menjadi sangatlah sulit dalam kehidupan nyata di masa depan Coba Anda bayangkan Hanya dengan melalui satu text Yang menyatakan bahwa pasukan khusus Ukraina Telah merebut ibu kota Rusia, Moskow Dan kemudian sebuah video dengan durasi satu menit langsung muncul Dimana dalam bangunan-bangunan utama di Kremlin Terlihat jelas Berbagai aksi tentara Ukraina menduduki Moskow Demikian pula halnya Jika Rusia juga membuat video serupa Tentang bagaimana pasukan Rusia merebut ibu kota Ukraina, Kiev Dengan berbagai situasi, senjata, dan atmosfer yang sangat mirip Jika mereka benar-benar diposting di internet Maka bisa dipastikan para prajurit di garis terdepan Tidak akan tahu apakah Kiev benar dikuasai oleh tentara Rusia atau Moskow Telah dikuasai oleh tentara Ukraina Jadi, dampak psikologis terhadap moral tentara atau rakyat sangatlah kuat Ditambah lagi, informasi yang disebarkan di internet saat ini sangatlah cepat Jika satu netizen tahu Artinya, seratus netizen juga akan tahu Efek ini akan membuat propaganda informasi ini mengalir dengan cepat Oleh karena itu, dalam perang persepsi di masa depan Efek yang dihasilkan oleh video yang dapat dibuat dalam waktu singkat seperti Sora ini Memang tidak boleh dianggap remeh Kesimpulannya, aplikasi video AI Sora Yang dapat memahami dan berpikir Menunjukkan bahwa produksi video di masa depan Akan menjadi lebih mudah dan lebih indah Tetapi, keindahan yang terkandung di dalamnya Seringkali dapat dihubungkan dengan kekuatan di medan pertempuran Langkah berikutnya Jika teknologi ini terus berkembang dan digunakan dalam medan pertempuran Sudah pasti akan mempengaruhi bagaimana prajurit memahami keadaan Dan bagaimana membuat keputusan Atau bahkan akhirnya, mungkin keputusan terakhir akan diambil oleh kecerdasan buatan AI sendiri Yang kemudian dapat mengubah bentuk pertempuran di masa depan Termasuk aturan pertempuran Sekali lagi, jika kemajuan dalam teknologi ini Yang melibatkan pemahaman dan pemikiran yang mendalam Berkembang di luar kendali manusia Menuju arah yang tidak dapat diprediksi Maka, itu akan sangat berbahaya Jadi, langkah selanjutnya Untuk kemampuan pemahaman dan pemikiran mendalam Kecerdasan buatan adalah Pedang bermata dua Sementara kita menikmati video indah yang dihasilkan oleh Sora Kita juga harus selalu waspada terhadap resiko besar Yang dibawakan oleh kecerdasan buatan AI Yang dapat berpikir sendiri nantinya Salam Indonesia Maju Terima kasih telah menonton!